Proses pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2024 akan disebar ke seluruh wilayah Lebak, tepatnya ke 28 kecamatan yang akan menggelar Pilkada. Untuk seluruh logistik dipastikan tiba di masing-masing desa pada pertengahan bulan November 2024. Distribusi logistik Pilkada Serentak didahulukan untuk logistik di luar kotak suara. Di antaranya surat suara, kotak suara, milik suara, kabel tis, segel, A model C hasil, kemudian formulir C hasil atau plano. Pergeseran direncanakan pada awal bulan November. Logistik akan mulai digeser dari gudang penyimpanan logistik ke 28 kecamatan atau PPK. Pihaknya menargetkan distribusi logistik Pilkada Serentak akan selesai pada pertengahan November 2024. Untuk saat ini, semua logistik di gudang KPU sudah ada 12 item yang akan disebar termasuk kotak suara. Nah itu direncanakan di minggu pertama November sudah kita bisa kirim, karena memang KPU Lebak sudah memastikan juga tempat penyimpanan yang ada di masing-masing kecamatan atau di masing-masing PPK.